Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk mencegah kepadatan arus lalu lintas dan keamanan saat arus mudik lebaran, Polda Jawa Barat melarang truk-truk besar non-sembako dan BBM melintas baik di jalan tol maupun jalur arteri, mulai tanggal 29 April hingga 1 Mei. Polisi akan meminta perusahaan ekspedisi untuk menghentikan aktivitas pada tanggal tersebut. Kabin Humas, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebutkan angkutan barang, truk berporos 3 dan angkutan barang yang melebihi kapasitas 40 ribu ton tidak diizinkan beroperasi untuk melintasi di jalur mudik. Sementara untuk truk pengangkut sembako maupun BBM masih akan tetap diperbolehkan untuk beroperasi. Larangan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan saat arus mudik baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Angkutan berporos 3 dan juga angkutan barang yang melebihi kapasitas 40 ribu ton. Nah sehingga pada waktu tertentu ini tidak bisa diberikan izin untuk bisa lewat. Ini dilakukan mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1. Tidak boleh melintas itu? Tidak boleh melintas.